Halo para kentang, halo para lagger, di video ini gue bakal memberikan kalian solusi yang biasanya kalian login terlalu lama, masuk juga terlambat, bahkan di tengah permainan kalian suka jatuh juga dari langit saat keluar masuk interior, terutama bagi kalian para pengguna Indihome dan juga Telkomsel. Dengan kalian mengikuti cara di video ini, saya jamin 100% kamu pasti lancar. Oke langsung aja gimana caranya, pertama gue bakal kasih satu link di dua tempat yang berbeda, pertama kalian buka channel discord indolive roleplay atau indonesian live roleplay di bagian cara masuk server, nah ini kan videonya baru gue buat jadi gue belum bikin kalimatnya disini, nanti disaat kalian sudah menonton video ini, Nanti akan ada penjelasan disini, ini tertaling videonya. Satu lagi itu kalian bisa cek bagian link deskripsi video ini, kalian cek di bawah, disitu ada link untuk download launchernya. Launcher ini dikhususkan untuk player atau user indolive roleplay atau player dari LRP. Karena ini dari awal 2020 hingga sekarang awal 2021, yang artinya sudah setahun tidak ada perbaikan dari jaringan Indihome ke server Singapur, jaringan server Singapur manapun. Jadi ini juga salah satu menjawab pertanyaan video yang kemarin, cara mengatasi wifi Indihome dan drop fps yang bisa kalian cek di atas kanan kalian. Ini adalah salah satu solusi yang LRP berikan, jadi bukan berarti internet kalian menjadi lebih cepat itu nggak? Jadi disini gue perjelas dulu sebelumnya, hal ini mengstabilkan jaringan internetmu. Contohnya, kamu buffering atau streaming lancar, downloadnya cepat, tapi giliran masuk LRP atau server Singapur manapun, itu jadi nge-lag. Nah, launcher ini adalah solusinya. Itu akan menyesuaikan dengan jaringanmu yang aslinya. Bukan berarti download kamu yang lambat. Misalkan ya, downloadnya lambat cuma 40 KB per detik, pakai launcher ini jadi 1 MB? Nggak, tapi mengikuti kapasitas dari router atau modem kamu atau providermu. Kalau sanggupnya 10 MB, ya 10 MB. Nggak bisa lebih dari itu. Tapi kalau misalkan bawaannya udah lemot, ya tetap lemot. Bahasa simpelnya kayak gitu lah buat kalian teman-teman ya. Nah, nanti setelah di-download, kalian akan mendapatkan aplikasi seperti ini ya. Aplikasi indolive.exe. Gue nggak tahu ini bakal keblokir sama antivirus atau nggak, jadi lebih aman matikan dulu antivirusnya. Karena ini kan buatannya masih tim-tim kita, jadi ya maklumlah kita juga masih sama-sama belajar. Jadi nggak terlalu bagus atau lebih rapih dari cracker. Cracker orang-orang yang gebajakan buat ya. Kalau ini kan bukan termasuk cracker atau gimana. Tetap ini adalah aplikasi yang kita buat, takutnya keblokir di terdeteksi antivirus. Tenang, ilrp tidak menyediakan virus untuk kalian. Tapi kita memberikan solusi untuk kalian demi kenyamanan kita semua dalam bermain di dalam indolive roleplay. Kita langka double-click aja. Ini nanti akan muncul. Biasanya ada beberapa kasus nanti akan terdeteksi. File ini dianggap berbahaya. Beberapa versi nanti akan muncul seperti itu. Nggak usah khawatir. Pilih yang more info dan pilih next. Atau run anyway. Run any anyway. Karena nanti gue munculkan di layar kalian. Nah, ini setelah terbuka instalasi kayak begini. Kalian browse. Buka ke folder tempat MTA kalian dipasang. Biasanya ada di bug nih. Ini adalah area defaultnya ya. Ini adalah defaultnya C. C program file MTA. Nah, ini defaultnya. Setiap orang itu punya locate folder MTA yang berbeda. Kalau gue taruhnya ada di D. Ini gue contohin. Kalau gue di bagian MTA dan MTA. Nah, kalau gue di sini. Kalian di mana? Sesuaikan ya. Harus sesuai. Kalau nggak bisa ya nggak bakal jalan nanti. Kalau sudah ekstrak. Tunggu sampai selesai. Kalau udah, ya udah. Ada cuma 2 MB ini. Nah, kita lihat langsung ke folder lokasi yang berusaha kita taruh. Nah, nanti akan muncul beberapa file seperti ini. Kita cukup launcher ini aja nih. Kita klik launcher. Tapi kita nggak harus buka. Selalu dianggap sini. Kita taruh ke desktop aja. Biar nggak terlalu lama. Supaya nanti kita nggak harinya. Kalau udah close. Nanti nggak muncul di sini kan. Mau diri ini boleh. Itu kan nggak masalah. Live launcher. Nah, kita sebelum itu. Sebelum itu kita lakukan perbandingan dulu ya. Ini gue pake Indihome dengan speed 20 Mbps. Kita cukup double click. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kalian. Ini website Rp-nya. Ini Discord yang tadi. Ini forum. Ini Facebook. Ini fanspage ya. Dan ini Instagram gue. Bagi kalian yang mau follow. Mau kipo-kipoin gue. Silahkan follow Instagramnya ada di sini. Dan ini adalah channel YouTube yang sedang kalian tonton sekarang. Ada 2 connection. Connection 1 stabil. Dan connection 2 opsional. Yang mana ya terserah. Kalian coba di connection 1 dulu. Kalau misalnya connection 1-nya bermasalah. Maksudnya ngelag. Barulah kita coba connection kedua. Connection kedua juga sama. Lakukan serupa. Kalau misalnya connection kedua ngelag. Bermasalah. Ganti lagi ke connection 1. Ya gitu ya. Bulak-bulak-bulak cobain. Tapi direkomendasikan yang stabil ya. Ini kan stabil. Connection 1 adalah stable. Stabil. Kalian cobain dulu yang connection 1. Kalau memang karena satu-satunya ternyata terganggu. Kita cobain yang kedua. Nah pertama. Kita ini kan belum start ya. Blum start. Kita sebagai pembuktian. Kita masuk MTA-nya dulu. Mana MTA gue cuy. Kita masuk MTA-nya dulu. Supaya membandingkan. Sekarang pukul 1 lebih 45. Kalau kalian download dari GTA yang. Di Rp2-nya. Dari website-nya Rp2-nya. Pasti akan muncul seperti ini. Biarin aja nih. Pilihan channel. Tapi kalau misalkan kalian. Ya pokoknya kalian bakal login seperti biasa lah. Kita tunggu aja sampai ini. Masuk ke dalam gamenya. Nanti di dalamnya mungkin tampilan agak berbeda ya. Dengan GTA kalian. Yang ini adalah berbeda. Karena ini sama gue di custom. Jadi tampilan pasti akan berbeda. Tapi untuk pilihan pasti semua akan sama. Sekarang jam 2 setengah malam. Jadi PR-nya sedikit ya son. Kita coba dulu ini dengan jaringan Indihome. 20 mbps. Kita masuk tanpa launcher. Jadi ya cukup lama. Bahkan time out ya son. Kita coba lagi. Biasanya kalau subuh-subuh tuh. Harusnya lancar. Tapi Indihome entahlah. Kenapa beginilah. Nah ini download awalnya kan 2 mb ya. Ya kalian bisa lihat sendiri speednya. Seberapa kencang. Ya ini gak maju maju. Majunya lama banget nih. Ini udah. Gue gak tau ini udah terhitung berapa detik. Sambil nunggu. Menjadi perbandingan. Gue sambil jelasin ke kalian. Ini gak selalu Indihome gak seperti ini. Mungkin bahkan provider lain bisa juga mengalami hal yang serupa seperti ini. Jadi bagi kalian yang merasa nge-lag atau sering jatuh dari langit-langit lain sebagai tentang koneksi. Solusinya adalah launcher ini. Jadi ini bukan dikhususkan untuk Indihome saja. Provider lain bisa. Cuman kenapa gue mengacunya Indihome. Ini udah setengah menit. Tapi masih belum beres. Satu jamnya juga belum ya. Kenapa gue mengacu pada Indihome. Karena hampir 95% lebih yang mengalami kasus seperti ini tuh hanya Indihome atau Telkomsel. Karena kedua itu tuh masih satu provider yang sama. Beda cerita dengan apa namanya. Businessnet, Republik, Geek, MNC, dan lain sebagainya. Bahkan provider dari HP XL3 itu bisa lebih cepat dari Indihome. Makanya kenapa gue mengacunya cuman Indihome. Nah setelah 2MB ini juga setelah download map, map download progress ini sudah 100% pun. Bahkan kita nggak selalu langsung bisa masuk ke login panel. Bahkan bisa nunggu 5 menit, 10 menit, bahkan sampai setengah jam. Kalau misalkan lagi apes bisa sampai 1 jam. Nungguin baru bisa masuk login panel. Itulah kenapa gue nggak tau ada apa dengan jaringan Indihome BUMN kita ini. Kita langsung aja bandingin sama launcher yang tadi ya. Ini nih kalau misalkan kita di alt-tip ini, ini nggak masalah. Cuman kita kalau ininya nggak masuk juga, kita akan dibawa masuk ke sini. Kita coba ya, kita buat dulu. Jadi ini kalau kita mau pakai launcher ini, kita nggak harus buka dulu MTA-nya. Nggak, nggak harus. Keadaan terbuka nggak apa-apa. Kalau belum terbuka juga nggak apa-apa. Kita cobain optional. Kita start. Nah muncul kotak hitam kayak gini, ditungguin aja. Nanti akan hilang. Ini sendiri. Nah nanti akan muncul MTA-nya. Dia akan muncul seperti biasa. Tunggu saja sampai login. Lalu kita coba masuk ke dalam server ilrp. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam. Ya langsung aja kita join. Kita lihat perbandingannya. Kalau tadi kan bisa sampai 2 menit, 3 menit nggak beres-beres ya. Nah sekarang kalian lihat sendiri langsung penuh. Dan langsung login. Nggak pakai lama. Nggak lewat dari 1 menit. Ini langsung lo ke login panel ya. Langsung ke login panel. Loading-loading-loading. Dibanding yang tadi. Itu udah jauh banget. Tapi ini adalah. Ingat. Ini adalah bersifat opsional. Bagi kalian sudah nyaman dengan VPN kalian. Silahkan pakai VPN kalian. Tapi kalau kalian libet dengan VPN kalian. Atau mungkin males nyarinya. Ya apapun lah. Kalian bisa download on Thriller PN-nya. Dan ini adalah satu solusi yang diberikan. Indolevel Play. Supaya kalian semua bisa main lebih nyaman. Tidak terganggu. Kalian cepatkan ini login juga langsung. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih nyaman. Mainnya lancar. Nggak pakai ngelag. Indolife semakin maju. Jangan lupa subscribe. See you next time. sub indo by broth3rmax